Perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Kecamatan Rambi Puji Jember menelan korban jiwa Jumat pagi. Seorang remaja tewas usai motor yang dikendarainya tertabrak kereta api Sri Tanjung. Sedangkan temannya yang dibonceng berhasil menyelamatkan diri. Innalillahi wa innaliruji'un, ada kecelakaan kereta. Warga Dusun Gayam, Desa Rambi Gundam, Kecamatan Rambi Puji Jember, Jumat pagi digegerkan oleh kecelakaan antara kereta api Sri Tanjung relasi Banyuwangi, Yogyakarta. Dengan satu unit sepeda motor bebek tanpa nomor polisi. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat itu bermula saat motor yang dikendarai oleh Andika, 18 tahun, remaja asal Desa Gugut, Kecamatan Rambi Puji bersama temannya Rizki Cipta Prasetya. Melaju dari arah selatan menuju utara, hendak menyeberangi rel kereta api di kilometer 192 penghubung stasiun Rambi Puji dengan stasiun Mangli. Naas, sesampainya di perlintasan kereta, pengendara motor yang sedang melaju kencang tidak mengindahkan isyarat dari petugas penjaga rel, sehingga kendaraannya tertabrak kereta api yang tengah melintas. Akibatnya Andika sang pengemudi motor tewas seketika di lokasi kejadian, sedangkan Rizki temannya yang dibonceng berhasil menyelamatkan diri dengan cara melompat dari motor sesaat sebelum kejadian. Ya, kerenologinya itu ada sepeda di arah selatan, penduduk ke utara, kebetulan melintasi rel tersebut kereta api, tapi beliannya tidak tola-tolai sehingga terdapatnya. Untuk lampu memang sudah lama, tidak berfungsi, sekitar 3 tahunan. Untuk sirina? Sirina juga tidak berfungsi. Sudah berapa lama ini? Seperti ini, Mas? Ya, sudah 3 tahun lampu ini tidak hidup, lebih malah. Sudah pernah dilakukan laporan kepada? Sudah, sudah pernah laporan, hidup, tapi hidup lagi, tapi tidak lama lagi, mati lagi. Kalau keinginan warga sini, ya keinginannya ya ada palang pintu atau yang lebih aman diadak dari, jadi saya tidak akan dilakukan. Di sisi lain, warga mengeluhkan sensor dan rambu lalu lintas di perlintasan tanpa palang pintu tersebut yang sudah mati atau tidak berfungsi selama lebih dari 3 tahun, sehingga membahayakan bagi pengguna jalan yang melintas. Warga berharap pihak terkait dapat segera memperbaiki sensor dan rambu lalu lintas agar tidak ada lagi korban berjatuhan akibat tertabrak kereta api. Pihak PT Kereta Api Indonesia sendiri masih belum bisa dikonfirmasi terkait peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan satu orang tewas kali ini.